Sosok ibu-ibu yang viral karena tengah mencecar pedangdut Dewi Persik kini telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Sebelumnya Dewi Persik yang memberikan tanggapannya mengenai KDRT yang dialami Lesti Kejora, justru dibalas dengan seorang ibu-ibu yang merasa tidak terima. Lantas, dalam video tersebut ia mengunggah kalimat makian pada Dewi Persik. Dewi Persik yang merasa tidak terima karena apa yang diucapkan ibu tersebut tidak ada bukti dan mengarah pada fitnah Dewi Persik menggelar sayembara. Dalam sayembara tersebut pada minggu, tanggal 30 Oktober tahun 2022, lalu, melalui akun YouTube pribadi miliknya Dewi Persik dengan penuh amarah mengatakan sedang mencari sosok ibu-ibu pembuat video tersebut. Dewi Persik merasa tidak terima dengan kalimat-kalimat tak senonoh yang dilontarkan untuk dirinya. Pada selasa sosok, ibu-ibu tersebut kembali viral di sejumlah akun TikTok yang memperlihatkan dirinya tengah berada di kantor polisi. Melalui postingan akun sosial media TikTok pada selasa sosok yang diduga sebagai ibu-ibu yang membuat video berisi komentar dengan kalimat tak senonoh untuk Dewi Persik berhasil ditangkap. Ibu tersebut terlihat mengenakan jilbab berwarna abu-abu dan mengenakan masker berwarna coklat. Dalam video tersebut terdengar seorang laki-laki mengatakan, buka maskermu, dan seorang wanita terdengar mengatakan, bikin malu. Ia terlihat ditemani oleh seorang wanita yang duduk di sebelahnya. Ibu tersebut terlihat terdiam tanpa berkata apapun. Hingga saat ini belum diketahui tanggapan Dewi Persik mengenai hal tersebut, begitu juga dengan pasal apa yang menjerat ibu tersebut pasca dirinya ditangkap oleh pihak kepolisian.